Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pernyataan terbaru 19 Agustus waktu Kiev mengenai situasi militer di Ukraina Timur setelah menerima laporan dari Panglima Tertinggi Jenderal Oleksandr Shersky. Dalam pernyataannya, Zelensky memberikan informasi tentang operasi militer di wilayah Kurs, dana pertukaran, untuk pertukaran tahanan, serta penyediaan amunisi dan senjata bagi Brigade Cadangan Ukraina. Ia menekankan bahwa pasukan Ukraina bekerja dengan baik di semua lini, namun masih ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat pengiriman pasokan dari mitra internasional. Zelensky menyoroti pentingnya logistik dan pengiriman yang tepat waktu untuk mendukung operasi militer Ukraina. Ia menyatakan bahwa tidak ada, liburan, dalam perang, dan keputusan yang cepat serta dukungan logistik yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan di medan perang. Dalam konteks ini, Zelensky secara khusus meminta bantuan lebih lanjut kepada Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Perancis, mengingat komitmen mereka terhadap paket bantuan militer untuk Ukraina. Seruan Zelensky ini menunjukkan urgensi yang dihadapi Ukraina dalam menghadapi situasi di garis depan, terutama di wilayah timur yang menjadi fokus konflik dengan Rusia. Dukungan internasional yang lebih cepat dan lebih kuat menjadi krusial untuk mempertahankan momentum dan memastikan pasukan Ukraina memiliki peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan operasi mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!